Tidak ada orang yang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Namun kabar baiknya, tidak ada orang yang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. Tuhan sama sekali tidak punya masalah untuk mengangkat kita, untuk memulihkan hidup kita. Tapi Tuhan punya masalah untuk merendahkan hati kita. Itu sebabnya Tuhan berfirman, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan dapat mengangkat engkau, meninggikan engkau. Saudara, salah satu ciri orang yang sombong adalah cemo'oh di hatinya. Karena kitab Amsal, fasal 11 ayat 2 berkata, Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemo'oh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 3.34, apabila Tuhan menghadapi pencemo'oh, maka Tuhan pun mencemo'oh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ketika Daud masuk ke kota Daud sambil menari-nari, Mikal binti Saul menghina Daud. Itu sebabnya dikatakan Mikal binti Saul sampai hari matinya tidak punya anak. Terhadap pencemo'oh, Tuhan pun pencemo'oh. Kalau Tuhan sudah pencemo'oh kita, kalau Tuhan sudah merendahkan kita, siapa yang dapat mengangkat kita? Karena itu rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Buang cemo'oh di hati kita, supaya Tuhan dapat mengangkat hidup kita. Tuhan memberkati.